Julian Alvarez jadi pemegang rekor satu-satunya di dunia. Julian Alvarez menjadi pemain pertama di dunia yang mengukir rekor mendapatkan treble winners dan Piala Dunia dalam musim yang sama. Dia mencatatkannya di usia masih 23 tahun. Fakta itu dikutip dari Skowka, di mana penyerang Manchester City itu memenangkan Premier League, Piala FA, dan Liga Champions musim ini. Lalu kemenangan di Piala Dunia 2022 didapat bersama timnas Argentina. Julian Alvarez adalah pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang berhasil memenangkan treble dan Piala Dunia dalam satu musim yang sama. Pemain berjuluk La Arana dapat mengukir rekor tersebut setelah Manchester City mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 dalam laga di Ataturk Olympic Stadium, Turki pada minggu dini hari tanggal 11 Juni 2023. ESPN juga membeberkan fakta, Alvarez menjadi pemain ke-10 yang berhasil mendapatkan gelar juara Piala Dunia dan Liga Champions dalam musim yang sama. Sayangnya, Alvarez tidak bermain dalam pertandingan melawan Inter. Manager Man City, lebih mempercayakan lini depan kepada Erling Haaland dalam duel tersebut. Sebelum memenangkan Liga Champions bersama Man City, Alvarez juga mencicipi trofi juara di Premier League dan Piala Fah. Dalam skuad Man City saat ini, Alvarez memang jadi pelapis Haaland. Lebih banyak jadi pemain pengganti, dia menyumbangkan 17 gol dan 5 asis dalam 49 laga di semua kompetisi. Senyum Sey Mansur hadirkan trofi Liga Champions Sey Mansur menampilkan seulas senyuman saat menyaksikan laga final Liga Champions 2022-2023 yang mempertemukan Manchester City vs Inter Milan di Ataturk Olympic Stadium, Minggu-Tanggal 11 Juni tahun 2023, dini hari WIB. Ini pertama kalinya anggota keluarga penguasa di Abu Dhabi itu secara langsung menonton pertandingan The Citizens sejak 2010. Sejak membeli Man City pada 2008, Sey Mansur tercatat hanya dua kali menyaksikan pertandingan The Citizens. Pertandingan pertama yang disaksikan pria berusia 52 tahun itu terjadi ketika Man City menang 3-0 atas Liverpool pada Agustus tahun 2010 di Stadion Etihad. Setelah 13 tahun, Sey Mansur kembali menyaksikan pertandingan Man City dengan ditemani Ketua Klub Sepak Bola, Haldun Al Mubarak. Wakil Presiden Uni Emirat Arab itu tampaknya ingin menyaksikan timnya membuat sejarah secara langsung di Stadion Olympia The Ataturk. Kehadiran Sey Mansur sepertinya memberikan energi positif buat anak asuh Pep Guardiola. Betapa tidak, pada pertandingan final Liga Champions melawan Inter Milan, Erling Haaland DKK menang dengan skor 1-0. Ini merupakan gelar pertama Man City di Liga Champions. Keberhasilan ini membuat mereka mampu menyamai pencapaian Manchester United dengan memenangkan treble winners yang pernah dilakukannya pada 1999. Terima kasih telah menonton! 13 Juni tahun 2023, Dini Hariwip. Babak pertama berjalan alot dan kedua tim harus puas imbang 0-0 sampai turun minum. Gelar juara pada akhirnya jatuh ke tangan Man City. Gol kemenangan dicetak oleh Rodri di menit ke-68. Ada kontribusi besar dari Ederson dalam laga ini. Dia mampu mematahkan peluang emas Inter di menit ke-69 saat menepis sundulan Federico Di Marco, yang kemudian memantul ke Mistar Gawang. Romelu Lukaku juga nyaris merobek Gawang Man City di menit ke-88. Dari jarak dekat, bola sundulan Lukaku bisa dibendung dengan kaki Ederson tepat di garis Gawang. Ederson kembali bikin penyelamatan. Keeper asal Brazil itu menepis bola sundulan dari Robin Gosens di injury time dan setelah momen itu laga tuntas. Hasil ini membawa Man City untuk pertama kali menjadi juara Liga Champions. Pasukan Pep Guardiola juga menutup musim dengan treble winner setelah sebelumnya juara di Premier League dan Piala FA. Man City Treble, Pep Guardiola ukir sejarah. Gelar juara Liga Champions memastikan Man City sebagai treble winners di musim ini. The Citizens menjadi kampiun setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 pada final di Stadion Ataturk, Istanbul. Sebelumnya Man City lebih dulu memenangi titel Premier League dengan keunggulan 5 poin dari rival terdekatnya, Arsenal, lalu mengalahkan rival sekotanya Manchester United 2-1 untuk merebut trofi Piala FA. Dengan treble ini, Manchester City hanya menjadi klub ke-8 yang sukses merajai 3 kompetisi utama dalam semusim. Torehan treble Man City terasa semakin manis bagi Guardiola. Manager Spanyol ini berarti sudah memenangi treble ke-2 di dalam kariernya. Namun, yang membuat Pep Guardiola istimewa adalah dia menjadi manajer pertama yang meraih treble bersama dua klub yang berbeda. Pada kesempatan pertama Guardiola memenangi treble bersama tim Super Barcelona di 2008-2009. Sementara itu sukses Manchester City juara Liga Champions 2022-2023 turut mengakhiri penantian panjang Guardiola dalam memenangi kompetisi prestisius itu. Sebelum ini medali juara Liga Champions didapat Guardiola pada 12 tahun silam ketika Barca menjadi juara di 2010 per 2011. Dengan tiga titel juara Liga Champions maka Pep Guardiola sejajar dengan Zinedine Zidane dan Bob Paeili. Guardiola hanya kalah dari Carlo Ancelotti, yang menjadi manajer tersukses di kompetisi usai empat kali juara. Terima kasih telah menonton!